Halo guys, welcome back with me di channel 2brothergaming Oke, dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengganti bendera di Mobile Legends Kebetulan bendera saya itu masih bendera Filipina Tuh, bendera saya masih Filipina Nah, disini saya mau mengganti bendera ke Indonesia Ya, saya sendiri kan orang Indonesia Masa iya, bendera Filipina kan gak respect banget gitu kan Dan ini saya sudah pakai selama berapa tahun gitu guys, gak saya ganti-ganti Nah, sekarang kebetulan saya ada ide buat mengganti dan saya akan kasih tutornya ke kalian Langsung aja ya Nah, yang kalian butuhkan untuk mengganti bendera itu adalah Ini guys yang namanya Ini dia Flag chain card atau kartu ganti bendera Nah, kalau kalian itu pengen beli disini Bagian shop Di bagian preparation di spesial Terus disini Nah, ini dia Flag chain card harganya 300 diamond ya Cukup murah sih kalau menurut saya Karena 1 kali seumur hidup dan cooldownnya itu 90 hari sebelum Anda dapat mengganti bendera lagi Jadi, kalau kalian mau mengganti bendera lagi misalnya mau ganti bendera ke Brazil atau ke Amerika gitu ya Itu nunggu 3 bulan baru bisa diganti lagi gitu Oke, kalau kalian sudah punya flank chain card Langsung aja diganti disini bagian profile Nah, ketika di profile kalian bisa pilih bendera kalian Pilih aja di klik Setelah itu Kalian pilih bendera mana yang mau kalian Ubah gitu Saya ingin mengubah ke Indonesia misalnya nih Nah, disini ada tulisan Setelah bendera Anda diganti ke Indonesia Anda harus menunggu setidaknya 3 bulan sebelum dapat menggantinya lagi Anda juga harus menggunakan flank chain card Apakah Anda ingin mengganti bendera? Nah, disini kan ada sudah ditanya tuh Apakah Anda ingin mengganti bendera gitu kan Langsung aja klik OK Karena saya sudah punya kartu ganti benderanya Nah, akhirnya bendera saya ke Indonesia guys ya Saya jadi balik jadi orang Indonesia lagi anjir Ya, seperti itu aja sih guys Caranya sangat gampang sekali Dan Kalau kalian punya pertanyaan tentang apapun Seputar konten-konten Mobile Legends Kalian bisa komen aja di bawah Atau kalian buang Buatin dong cara ini, cara itu Nah, nanti saya akan note request dari kalian Dan nanti akan saya buatin di next konten ya Jadi, sabar aja Pasti komentar kalian saya baca Cuman ya kalau banyak Ya, kadang nggak kebaca juga gitu Karena banyak banget guys Jadi saya Ya, sorry aja gitu Kalau nggak bisa ngebaca kalian Karena sibuk sih Oke, jadi segitu aja guys ya Cara mengganti namanya Cukup cara mengganti benderanya Sorry Sangat gampang sekali kan Dan Jangan lupa ikutin giveaway Dari Two Brother Gaming Di setiap awal bulan Dengan syarat yang sangat gampang sekali Dan giveaway-nya tuh Ada 3 Starlight member Gratis ya setiap bulan Semoga kalian beruntung Dan Selamat mengikuti Dan jangan lupa Silahkan like, komen, dan subscribe Jika kalian suka dengan video ini And see you next video